Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial Untuk teman-teman khususnya ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu Untuk orang tua ya Seperti yang teman-teman lihat bahwasannya untuk hp ini Yang saya pegang ini banyak sekali hasil downloadan yang ditimbulkan oleh anak kecil Ya jadi banyak sekali dari anak-anak yang suka mendownload Yang tidak terkontrol oleh orang tua Dan akibatnya untuk RAM dan internal ini Ini tidak memadai ya Dan endingnya untuk ruang penyimpanannya ini Akan cepat habis atau penyimpanannya ini tinggal sedikit Untuk tips dan tutorial cara membersihkan atau cara membuang Tulisan ruang penyimpanan habis Kalian bisa lihat titik di atas ini ya Oke dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau ngasih info dan tips buat teman-teman Khususnya ini untuk orang tua Gimana cara mensiasati atau mengontrol anak-anak ini Tidak mendownload sesuka hatinya pada hp oppo Dan ini bisa berlaku untuk semua rata-rata ya Rata-rata bisa berlaku untuk oppo ColorOS 5.2 Untuk versi Androidnya dari mulai versi Android 8 Dan kebetulan yang saya pegang ini adalah seri A16 Dan bisa dipraktekan di tipe-tipe lainnya ya Oke sebelum kita lanjut untuk tips dan tutorialnya Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian semua selalu mendapatkan info dan tips tutorial yang bermanfaat di channel ini Oke kalau sudah di subscribe mari kita lanjut untuk pembahasannya Bebasannya untuk oppo Itu ada fitur yang namanya privasi atau ranah anak ya Jadi untuk orang tua Khususnya ini untuk orang tua Kalian bisa mengontrol pengaksesan anak Aplikasi apa yang bisa diakses oleh becil atau oleh anak-anak Agar dia tidak sesuka hati mendownload dari aplikasi ini Sehingga internalnya penuh ya teman-teman Oke langsung saja kita bahas untuk tutorialnya Yang pertama-tama kalian masuk ke pengaturan dulu Terus kemudian pilih icon privasi Dan disini ada tulisan ruang anak Oke langsung saja kita masuk ke ruang anak Langsung ada tampilan persetujuan Kalian setuju dan lanjutkan ya Dan langsung saja masuk ruang anak Sebelum kita masuk ke ruang anak Kalian diminta untuk aplikasi yang diizinkan ya Ini aplikasi yang diizinkan Jadi teman-teman bisa mengatur aplikasi mana aja yang bisa diakses oleh anak ya Jadi ketika hp kalian dipegang oleh anak Kalian bisa mengaktifkan ini Sehingga anak-anak itu tidak lost control untuk penggunaan hp kalian Jadi ini misal saya aktifkan cuma youtube Misal ya Cuma youtube Terus kemudian Sebagian permainan Oke misal Dua permainan ini sama aplikasi youtube Kemudian kita kembali Dan ini ada keterangan non aktifkan jaringan seluler Kalian bisa non aktifkan atau Di aktifkan Jika di non aktifkan Nanti Anak kalian itu tidak bisa mengakses aplikasi ya Misal youtube Itu tidak bisa muter youtube nya Tapi kalau misal kayak game offline Tetap bisa dipakai ya Tergantung Aplikasi apa yang digunakan Oke langsung Misal ini saya non aktifkan Karena tadi saya sudah mengizinkan youtube Jadi saya ini non aktif Apa? Saya aktifkan aja Terus durasi yang diizinkan setiap waktu ini adalah 30 menit Jadi untuk penggunaan setiap aplikasi Ini ada settingan waktunya Dan kalian bisa menyetting Ada pilihan 15 menit 30 menit 1 jam 2 jam Sampai 3 jam Atau tidak terbatas Ini tergantung dari Kalian ya Oke misal ini saya buat 30 menit Terus kemudian masuk ke ruang anak Dan ini langsung diminta Untuk kita mengatur Sandi layar kunci Pada layar ya teman-teman Oke langsung kita masuk ke pengaturan Oke ini misal saya Sontokkan 1 2 3 4 5 6 Oke gunakan 1 2 3 4 5 6 Oke Dan tampilannya seperti ini ya teman-teman Jadi yang ada di tampilan HP kalian itu cuma 3 aplikasi ini Jadi secara tidak langsung Becil atau anak kalian itu Cuma bisa mengakses Dari 3 aplikasi ini Yaitu 2 permainan Dan 1 aplikasi Youtube Dan ini bisa di custom Sesuka hati dari teman-teman Semisal pengen aplikasi ditambah Aplikasi lainnya itu juga bisa ya Jadi ini bisa mensiasati Agar anak-anak dari Kalian semua itu Tidak Lost control untuk mendownload Aplikasi Yang ada di playstore Dan ini Sangat-sangat bermanfaat sekali Bagi Orang tua Khususnya untuk orang tua Agar anak-anaknya itu bisa kita kontrol Mana aja aplikasi yang bisa diakses Dan ini settingannya Cukup mudah Dan digunakan Dan bisa dipraktikan Untuk kalian semua ya Semisal ini Langsung saja kita Masuk ke luar Dari ruang anak Ini langsung Teman-teman pilih Keluar dari ruang anak ya Dan langsung diminta Untuk masukkan Kata sandi Yang sudah saya buat tadi 1,2,3,4,5,6 Oke Dan ini tampilannya Langsung ke menu utama Jadi gitu Jadi Semisal HP Teman-teman Mau dipinjam Adiknya Atau anaknya Kalian langsung bisa Mengaktifkan Ruang anak Masuk ke pengaturan Langsung Langsung masuk ke icon Privasi Kemudian Kemudian Ruang anak Masuk ke ruang anak Masuk ke ruang anak Oke Jadi Jadi Simple 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 Dan sangat bermanfaat Bagi Kita Khususnya untuk Orang tua Dan untuk kakak Yang punya adik-adik kecil Ini bisa dikontrol Untuk kalian semua Oke Semoga info Dan tutorial Yang saya berikan ini Bermanfaat Bagi kalian Kalau Anda suka Jangan lupa Di like Dan subscribe Dan jangan lupa Untuk Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar kalian semua Selalu mendapatkan Notifikasi pertama Dari channel ini Yang informatif Dan bermanfaat Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hey there Subscribe to my channel And also press this bell icon